Oke, perkenalkan nama saya Lumban Teruan Ebin Elbentor dari TE18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar. Oke, jadi gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang mengelilingi satu titik tertentu. Baik, di sini kita memiliki satu partikel yang diikat oleh tali pada satu titik tertentu. Nah, partikel ini bergerak melingkar dengan kecepatan V. Nah, kecepatan V ini akan selalu menyinggung lintasan yang dilalui oleh partikel tersebut. Oleh karena vektor kecepatan tersebut selalu menyinggung lintasan yang dilalui, maka ketika partikel tersebut bergerak, arah dari kecepatan tersebut akan berubah. Nah, perubahan kecepatan pada gerak melingkar itu menyebabkan adanya percepatan. Perubahan arah kecepatan benda yang bergerak melingkar itu kita sebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini besarnya diekspresikan dari V kuadrat per R, di mana R-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, arah dari percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Pada gerak melingkar beraturan, kelajuan selalu konstan. Artinya, percepatan yang terjadi itu sama dengan 0. Sedangkan pada Gmbb atau gerak melingkar berubah beraturan, kelajuan yang terjadi pada partikel itu berubah-ubah. Maka di sini, percepatannya tidak sama dengan 0. Percepatan yang terjadi akibat kelajuan yang berubah-ubah itu disebut dengan percepatan tangan sial. Di sini kita mendapatkan dua percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangan sial. Arah dari percepatan tangan sial itu searah dengan vektor kecepatan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua buah percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangan sial. Maka, kita akan mendapatkan percepatan totalnya yang merupakan resultan dari vektor percepatan tangan sial dan vektor percepatan sentripetal. Yang besarnya, percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangan sial kuadrat. Lalu, hasilnya diakarkan. Nah, di sini terdapat contoh soal, benda bergerak melingkar pada lintasan berjari-jari 150 meter dengan kecepatan awalnya 0 meter per second. Dan kecepatan pada saat t 5 second adalah 20 meter per second. Tentukan A, yang mana adalah percepatan total pada detik ke 10. Kita anggap percepatan tangan sialnya adalah konstan. Di sini kita dapat langsung cari percepatan tangan sialnya. Yang didapatkan dari delta V per delta T. Perubahan kecepatan persatuan waktunya. Kita Meraikan. Nah, di sini kecepatan pada saat waktunya sama dengan 5 second. Yaitu 20 meter. Kecepatan awalnya 0. Setelah waktunya sebanyak 5 second. Kita dapatkan 4 meter per second kuadrat. Ini merupakan percepatan tangan sialnya. Untuk mendapatkan percepatan sentripetalnya, kita perlu mengetahui dulu kecepatan pada detik ke 10. Kecepatan pada detik ke 10 kita bisa dapatkan dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah At. Di mana A-nya merupakan percepatan tangan sial. V0-nya 0 ditambah 4 dikali waktu yaitu sebenarnya 10 detik. Maka akan kita dapatkan Vt-nya 40 meter per second. Nah, Vt merupakan kecepatan pada waktu 10 second. Setelah itu kita akan dapatkan percepatan sentripetalnya. Yaitu V kuadrat per R. V disini merupakan kecepatan pada saat T sama dengan 10 second. Yaitu 40 kuadrat per jari-jarinya yaitu 150. Kita dapatkan 40 kuadrat per jari-jarinya yaitu 1.600. Kita bisa coret. Disini juga bisa kita cari hasilnya 10 2 per 3. Maka kita akan dapatkan percepatan totalnya yaitu akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangan sial kuadrat. Percepatan sentripetalnya 32 per 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 11,39 meter per second kuadrat. Itu merupakan percepatan totalnya. Nah, sekarang kita masuk pada dinamika gerak melingkar. Kita sekarang sudah tahu bahwa ketika ada partikel yang bergerak melingkar, maka pada partikel tersebut juga akan terjadi percepatan yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal akan selalu menuju pusat lingkaran dengan besar V kuadrat per R. Nah, percepatan yang bekerja pada suatu benda bermasa akan menyebabkan sebuah gaya. Nah, di sini percepatan yang bekerja pada suatu partikel adalah percepatan sentripetal. Maka dari itu, gaya yang bekerja pun disebut gaya sentripetal. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini percepatan yang bekerja adalah percepatan sentripetal. Nah, komponen-komponen gaya yang bekerja pada benda bermasa yang bergerak melingkar kita sebut dengan gaya radial. Nah, jadi gaya radial ini adalah gaya atau komponen gaya yang sejajar dengan arah percepatan. Yang kita tahu bahwa arah percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Maka dari itu, gaya radial adalah gaya atau komponen gaya yang sejajar dengan arah percepatan. Ketika komponen gaya itu searah percepatan, maka kita beri tanda positif. Ketika gaya berlawanan arah percepatan sentripetal, kita beri tanda negatif. Nah, di sini kita memiliki contoh soal, yaitu bola bermasa 1 kg bergerak melingkar dengan dekat tali. Kecepatannya 5 meter per second, jari-jarinya 2 meter, dan gravitasi yang berlaku adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya tegang tali pada titik A, B, dan C. Yang perlu kita ketahui bahwa bola ini bergerak secara vertikal. Nah, mari kita kerjakan dari poin A dulu ya. Nah, di sini kita harus menggambarkan terlebih dahulu komponen-komponen gaya yang bekerja pada bola tersebut. Di sini kita memiliki gaya tegang tali dan gaya berat. Kita tuliskan rumusnya, F radial sama dengan M kali, percepatan sentripetal. Kita tuliskan komponen gaya yang bekerja pada bola tersebut dengan menggunakan aturan searah dan berlawanan yang sudah dijelaskan tadi. Kita lihat bahwa yang searah dengan percepatan sentripetalnya adalah gaya tegang tali, dan yang berlawanan adalah gaya berat. Kita uraikan, E beratnya M kali G, percepatan sentripetalnya adalah B kuadrat per R. Kita lanjutkan, T min masanya adalah 1 kg dikali 10 meter per sekat kuadrat sama dengan 1 kg dikali kecepatannya yaitu 5 kuadrat per jari-jarinya yaitu 2. Maka, T adalah 25 per 2 ditambah 10. Misalnya, 12,5 ditambah 10, jadi 22,5 Jt. Itu merupakan gaya tegang tali untuk posisi di A. Bagaimana dengan posisi B? Terlebih dahulu kita perlu gambarkan. Oke, langsung kita tuliskan rumusnya yaitu sigma F rad radian sama dengan M kali percepatan sentripetal. Di sini kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada partikel, yaitu gaya tegang, gaya tegang tali, dan berat bola. Di sini, yang searah dengan percepatan sentripetalnya adalah gaya tegang tali. Nah, di sini, kita tidak melihat bahwa ada gaya lain yang sejajar dengan percepatan sentripetal. Maka dari itu, gaya beratnya bisa kita abaikan karena dia tidak sejajar dengan percepatan sentripetal. Kita langsung saja, M di kuadrat per R. Masanya adalah 1, sepatannya 5 kuadrat per 2. Maka dari itu, kita dapatkan 25 per 2, yaitu sebandingan 12,5 N. Lalu kita tinjau untuk posisi di C. Lalu kita tuliskan rumbusnya sigma F radian sama dengan M dikali percepatan sentripetalnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua gaya-gaya yang sejajar dengan percepatan sentripetal. Yaitu, gaya tegang tali dan gaya berat. Nah, keduanya itu memiliki arah yang sama dengan percepatan sentripetal. Oleh karena itu, dua-duanya kita beri tanda positif. Lalu kita uraikan. Selamat menikmati. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa gaya tegang tali untuk setiap posisi itu akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh gaya-gaya lain, yaitu gaya beban. Dalam hal ini gaya beban. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan materi gerak melingkar. Semoga materi bermanfaat. Saya juga meminta maaf jika saya tidak menjelaskannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.